Selamat datang di S&B Project. Kali ini kita akan melihat kondisi situs Tanjung Os. Kita akan memulainya dengan kondisi meja batu Tanjung Os ini. Masih cukup baik. Kemudian kita akan melihat sisa kayu bangunan dari situs Tanjung Os. Kondisinya masih seperti ini. Sudah cukup dan sangat tua dan lapuk. Posisinya berada di pinggir jalan raya TB Simatupang. Inilah kondisi dari kayu bangunan situs Tanjung Os. Mari kita masuk ke dalam situs bangunan. Kondisinya seperti ini. Bangunan ini dulunya adalah Landuis atau Rumah Peristirahatan Tuan Tanah Partikelir yang menguasai wilayah kawasan condek. Mulai dari Kampung Ledong sekarang, Kampung Tengah, Batu Ampar, Balai Kambang, dan Cililitan. Kondisi bangunannya masih terbengkalai seperti ini. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut informasi yang saya dengar, posisi bangunan bersejarah ini berada di Komplek Polantas, Tanjung Timur. Dan hak kepemilikan tanah ini berada di Polda Metro Jaya. Mungkin itulah yang menyebabkan kondisi bangunan ini sulit untuk dikembangkan. Atau belum terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tentang situs ini. Buat saya, sebagai warga Betawi Kampung Gedong, situs ini sangat berarti. Karena ini adalah situs sejarah Kampung Gedong. Dan juga memiliki banyak catatan sejarah tentang situs ini. Demikian update 4 April 2021. Terima kasih. Mari dukung terus agar situs ini dapat segera dilestarikan. Semoga masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta lebih peduli akan situs-situs bersejarah. Terima kasih. Terima kasih.